Tamu kita berikutnya pernah nusuk sembilan orang, bacok delapan security, masuk penjara empat kali. Pertanyaannya tentu lalu kenapa diundang di acara KKMD. Kita sambut Hasan Udin. Tapi soal cerita nusuk sembilan orang itu benar atau enggak sih? Benar apa enggak ya? Benar. Kenapa Anda nusuk orang sampai sembilan orang? Masa lalu aja, tapi sekarang enggak. Masa lalu? Itu umur berapa waktu itu? Umur berapa ya? Sembilan belas tahun. Sembilan belas tahun? Sama enam belas tahun. Oh. Nek enam belas tahun kan yang kenal alam. Nek yang... Enam belas tahun itu yang mana? Nusuk sembilan orang. Mau tanya yang umur berapa dulu? Um... Oke, saya harus hati-hati juga. Eh! Duduk. Saya yang harus hati-hati ya. Benar, Pak. Jaga jarak dulu. Anda tetap di situ dong. Anda tamu. Anda tamu, enggak usah ikut-ikut. Yang umur enam belas tahun itu kejadiannya apa? Kenakalan. 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 Apa yang Anda lakukan? Jadi, ya cari jati diri tuh. Oh. Tes mental. Misalnya, cari roba itu tes mental. Melirik. Jadi, cari kesalahan orang lain. Jadi, maksudnya supaya oleh teman-teman Anda dianggap hebat gitu? Ya, enggak sih. Jadi, alasannya apa? Mencari jati diri. Begitu jalan, ada yang ngelirik. Apa kamu ngelirik? Jump. Jalan lagi. Kamu juga ngelirik ya? Jump. Oke, jadi umur enam belas tahun sudah... Iya, tahun sembilan-sembilan. Nusuh-nusuh orang sembarang gitu. Enggak dihukum. Coba, temannya perempan dulu. Ini sini ada Mas Hoki. Cerita apa yang terjadi? Waktu umur enam belas tahun itu. Jadi, ya kita ingin ya membuat ketakutan aja. Jadi, kita enggak mau disaingin sama geng lain. Jadi, ya itu tadi kita ingin menunjukkan jati diri bahwa kita yang terkuat. Nah, kebetulan di kelompok kita itu pada waktu itu ya cukup disegani dan ditakutin sama kelompok lain. Nama gengnya apa waktu itu? Merkit. Merkit? Iya. Merkit itu kepanjangan dari nama daerah tempat kita asal. Namanya Mergangsan Kidun. Oke. Nanti saya dengar-dengar dua berupa nama, tapi nanti ceritakan ya. Pernah bacok ketugas kemana? Di salah satu di bank yang ada di Yogyakarta itu. Kenapa Anda bacok? Itu kan proses dari nakal kecil ke gede. Terus kan titip kerjaan. Yang satu diterima, yang satu enggak. Saya karuh ke, kok yang satu enggak diterima, malah nadanya enggak. Perang menyenangkan. Malah nekwani ke sini. Oh, pada direpahkan. Nekwani ke sini. Bawa rombongan kamu. Saya datang enam orang. Tapi yang pelakunya saya sendiri. Itu kan sempat kaca bank sama di situ ada beberapa sekreti itu kan kebacok juga. Kacanya pecah semua. Tapi uangnya tak sebar. Enggak tak ambil. Tak sebar ada yang lari. Tapi sepertinya ada yang bilang rampok. Tapi kan di situ kan banyak yang tahu kalau kejadiannya bukan perampokan. Itu juga masuk juga. Akibatnya Anda masuk penjara? Masuk juga. Masuk juga. Empat kali di penjara gara-gara apa? Tadi nusuk orang. Ya, sejenis itu semua. Bacok. Perusakan semua ya. Empat kali masuk penjara? Ini teman Anda ya? Oke. Tentu kita ingin tahu cerita dibalik apa yang dilakukan oleh Mas Hasan. Bagaimana perkembangannya sekarang ini. Tapi sebelum itu ikuti dulu tayangan berikut ini. Tak salah memang melihat seseorang dari penampilannya. Tapi yang harus diingat, tak selamanya karakter orang hanya dinilai dari penampilan. Seperti para anggota komunitas ini. Gemar melakukan kegiatan sosial dan selalu berusaha menyebarkan virus kebaikan kepada siapa saja agar mau menolong sesama. Itulah aksi nyata yang selalu dilakukan oleh komunitas yang satu ini. Merkis Kepanjangan dari menyongsong esok geraih kebersamaan impikan damai selamanya. Merkis tumbuh di Yogyakarta. Tepatnya di daerah Mergang San Kidul pada tahun 1990-an. Namun, dulu Merkis merupakan geng yang isinya anak-anak muda yang kerap kali membuat onar atau keributan di sekitaran Jogja. Hasan Udin, ketua Merkis saat itu merasa hidupnya harus berubah dan ia pun sadar. Kemudian mengajak teman-temannya untuk mengubah Merkis menjadi komunitas sosial. Dan harapan Hasan Udin pun tercapai. Merkis terbukti konsisten melakukan aksi sosial sejak tahun 2006 hingga saat ini. Aksi sosial yang mereka lakukan pun bermacam-macam. Mulai dari aksi sosial pengiriman air bersih ke Gunung Kidul, membangun masjid hingga aksi sosial di berbagai panti asuhan di Jogja. Dan masih banyak lagi aksi sosial yang mereka lakukan. Selama 11 tahun terakhir, Hasan Udin atau yang lebih akrab di Sapa Komandan oleh anggota Merkis juga memperhatikan kehidupan anggotanya. Karena banyak anggota Merkis yang belum punya pekerjaan, bahkan mantan Arabidana pun dirangkulnya agar bisa mendapat kehidupan menjadi lebih baik. 2004 saya pertama itu saya masuk di Rutan Bantul. Lalu keluar, lalu masuk lagi tahun 2007. Saya masuk lagi ke Rp. Uro Gunan. Lepas dari itu, saya kenal dengan seorang yang sudah lama di Merkis. Dulu kan Pak Hasan sering menawarkan saya pekerjaan. Sama Pak Hasan dibantu dari mulai dulu tak punya pekerjaan, kedaraan tak punya mobil, sekarang dia fasilitasi saya dengan mobil. Lalu untuk linknya juga, dia punya rekan di travel tour. Akhirnya saya bisa masuk ke situ sampai sekarang. Jadi setiap hari saya jalan, mungkin satu bulan saya libur sama satu hari. Kini, Hasan merasa hidupnya jauh lebih bermakna dan bermanfaat. Masa lalunya yang kelam sudah ia buang jauh. Hasan berharap, kedepannya semakin banyak anak-anak muda, komunitas, atau siapa saja yang tertular oleh virus positif yang disebarkan oleh Merkis. Dari anggota geng yang nusuk-nusukin orang, bacok-bacokin orang, kemudian kita bisa lihat perubahan yang drastis ya, 180 derajat hidup Anda berubah. Iya. Tiba-tiba jadi orang yang ulas aseh, yang mau berbagi, menolong sesama. Anda berubah itu gara-gara apa? Gara-gara masa lalu juga. Nah, insafnya itu kapan? Katanya gara-gara gempa di Jogja. Gimana Mas Wagi? Kok anak nakal ini bisa insaf? Gimana ceritanya? Ya, pertama kali itu, kegiatan pertama kali itu waktu gempa Jogja ya. Waktu gempa Jogja itu kan Jogja parah sekali itu. Parah sekali, terus kebetulan juga rumahnya beliaunya juga kena juga, dan pada waktu itu beliaunya juga pas waktu di dalam. Waktu di dalam, terus pas waktu di dalam. Nah, terus lang sebentar, pada waktu masih dalam suasana gempa itu, beliaunya sudah keluar pada waktu itu. Keluar lihat keadaan seperti itu, apalagi keadaan di kampungnya juga parah, terus keadaan rumahnya juga parah. Nah, pada waktu itu karena belia sudah nggak punya apa-apa, pada waktu itu ya, udahlah aku punyanya cuma tenaga. Akhirnya ya nggak tahu kayak terpanggil sendiri gitu, nah dia membantu. Pertama, bakso pertama kali itulah. Dari dulu, sebenarnya sudah pengen berubah, cuman pada waktu itu nggak ada yang dukung, nggak ada yang ngerin atau apa. Nah, terus akhirnya ya teman-teman yang masih, ibaratnya masih ini sama dia, akhirnya saat dikumpulin, dikumpulin, udah maunya Mas Dasan apa. Ya, aku sih yang dulunya pengen usahin orang, aku kepengen sekarang bantu orang, tapi gimana ya caranya. Padahal aku tuh pengen berhenti sudah lama. Ya, cuma karena keadaan nggak mendukung itu. Terus akhirnya, yang sebenarnya Mas Dasan berubah itu ya dari dirinya sendiri. Cuman kayak istri, kayak teman-teman tuh mensupport aja. Nah, setelah mensupport, ternyata benar-benar dia berubah. Terus akhirnya berubah ya. Baik. Selain teman-teman, ada seorang istri yang mendukung. Tetapi, saya dengar, mertua tidak setuju, anaknya diculik, dinikahi, dan apa kata istri? Ikuti terus Key Candy. Terima kasih masih di acara Key Candy bersama saya dan masih dengan Mas Hasan Udin atau Mas Hasan dari Jogja. Dulu kehidupan Anda Amburadul. Lahir dari keluarga broken home, keluarga yang bercerai, tumbuh liar di jalanan, bacokin orang sembarangan, tapi hari ini sudah sadar. Karena bacok juga. Tapi hari ini sudah beres ya. Sudah stabil. Iya. Kemarin labil. Oke. Baik. Setelah Anda sadar, insaf, kemudian berbuat baik, reaksi masyarakat di kampung Anda gimana? Ngelihat ini menggunakan akalnya dulu ini perayaman tau-tau baik, bagaimana reaksi masyarakat di sana? Ya seneng sih. Seneng? Dari polsek juga seneng lah. Dari dulu di hujat sekarang kan nakal istilahnya sebodoh gitu. Dijadikan teladan, contoh? Ya contoh, yang dulu gitu istilahnya yang dulu nakal. Nakal, sekarang bisa mengajak orang banyak berbuat baik. Jadi masyarakat sekarang percaya bahwa Anda orang baik? Kalau nggak percaya mungkin anggotanya enggak sebanyak yang sekarang. Mas Sofi, total berapa seluruh anggota Merkits ini? 1185. Benar. Itu KTL Sudah Sisi. Siapa aja? Anggotanya siapa aja nih? Kalau yang pertama kali itu ya teman-teman kita yang mantan ex-orang-orang nakal itu termasuk yang mantan narapidana. Sekarang perkembangan sampai sekarang ini itu enggak cuman orang nakal. Ada yang karyawan swasta, ada yang wira swasta, apa, bergabung jadi satu. Oh, mau bergabung ya. Karena di Merkit ini memang tidak ada tendensi apa-apa. Maksudnya kita tidak peduli, tidak membedodakan apa sukumu, apa agamamu, apa partemu, apa bajumu, tetap kalau sudah jadi satu di Merkit itu namanya sebuluran tanpa perbedaan. Nah, sekarang istri tercinta sudah ada juga bersama kita di studio. Mbak Larasati. Mbak Laras, pertanyaan pertama, kok mau menikah sama dia? Ini penting ini. Waktu itu sadar atau tidak? Diculik. Diculik? Maksudnya terpaksa. Ketemunya di mana sih? Tidak, ketemunya pas itu pas saya lagi jalan-jalan di dekat rumah saja. kebetulan saat itu suami saya itu sedang tawuran sama teman-teman nih. Terus kan saya takut mau pulang. Terus tiba-tiba dia itu nganter saya. Padahal posisi tawuran. gini-gini, saya pernah baca di cerita ada orang naksir cewek supaya kelihatannya hebat kamu pura-pura berantem terus nanti aku datang tak, 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 tak. Semua pergi, lari. Sehingga aku menolong sang gadis dan dia akan jatuh cinta padaku. itu modus. Tapi itu tawuran beneran enggak sih? Apa? Tawuran beneran? Iya, beneran. Oh, beneran. Berarti enggak modus ya? Beneran. Sakitnya saya yang saya ikut tawuran. Nah, saya enggak tahu pada waktu kita berkelahi tak tahu dia ngilang. Ngilangnya ini nyelamatin beda dari satu ini. Aduh. Pereman macam apa ini? Yang lain tawuran dia sibuk Mari mbak saya antar. Enggak boleh ya lain kali ya. Kapan jatuh cintanya? Kapan? Merasa kok wah ini laki-laki yang jadi pilihanku? Itu kapan persisnya? Saatnya setiap hari terus sering main ke rumah. Setelah kejadian itu? Setelah kejadian nganter itu. Terus main ke rumah. Waiting Trisno jalanan Sokokulino. Yang terjemahannya cinta bersemi karena seringnya pertemuan. Nah, waktu ngelamar orang tua setuju atau tidak? Tidak setuju? Oh, yaudah betul itu, yaudah betul. Marah. Berbalik muka itu. Berbalik muka. Terus, apa yang Anda lakukan? Yaudah, kompromi aja. Kaculek. Itu bukan kompromi itu. Tapi akhirnya bagaimana kalau dengan melihat apa yang dilakukan Mas Hasan sekarang? Pandangan orang tua? Mertua? Iya, semenjak anak saya lahir, terus habis itu terus berubah, berubah, berubah. Apalagi sekarang. Sekarang saya malah enggak pernah ditanyain kabarnya. malah suami saya yang ditanyain kabarnya. Luar biasa. Merkits itu dulu namanya apa Merkits? Merkansan gitu. Oke, itu daerah wilayah ya. Kalau sekarang katanya namanya diganti jadi? Menyongsong esok, raih kebersamaan, impikan damai selama. Selamanya. Sekarang itu. Baik. Ya, luar biasa. Terus, sampai kapan mau terus berbuat baik? Insya Allah ya, next yang dukung banyak ya terus. Terus ya, kalian banyak yang mendukung masih terus ya. Merkits itu punya t-shirt. T-shirt bagus. Ini komunitasnya karena sudah positif, sudah banyak menolong orang, kemudian membuat sebuah t-shirt dan banyak yang ingin memakainya. Ini ada 20 yang akan dibagikan dan sudah diundi. Siapa yang beruntung? Mari kita lihat di layar. Ini dia yang beruntung mendapatkan t-shirt dari Merkits. Terima kasih ya, Mas Hasan. Dan berikutnya ada seorang anak muda juga dari Jogja mengajak orang-orang asing untuk mengajar di Kulon Progo. Dan jangan lupa juga nanti ada pelajaran menari India. Nah, ikuti terus Kick Andy.